Pemirsa kita awali berita sore ini, polisi berhasil menangkap pencuri 3 kg emas di Toko Emas, Pasar Pecah Kulit, Jakarta Barat. Pelaku beraksi seorang diri dengan modal senjata api. Perampok menggasak 4 kg emas di Toko Emas Cantik, Pasar Pecah Kulit, Taman Sati, Jakarta Barat pada Jumat pekan lalu. Perampok melarikan perhiasan emas yang dipajang di etalase depan toko. Jika dihitung, kerugian pemilik toko mencapai miliaran rupiah. Pelaku beraksi saat hampir sebagian toko emas di Pasar Tutup untuk ibadah sholat Jumat kecuali toko emas cantik. Jejak pelaku berhasil dilacak polisi dan ditangkap Polres Jakarta Barat. Pelaku yang sudah parubaya ini dilacak polisi setelah mempelajari CCTV yang terdapat di toko emas. Pelaku menggasak 4 kg emas dari toko emas cantik di Pasar Pecah Kulit, Jakarta Barat. Tim Liputan AI News melaporkan. Selengkapnya terkait pencurian toko emas sudah bergabung bersama kami Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombespol, Audi Latuheru. Selamat sore Pak Audi. Dari hasil pemeriksaan, berapa yang terlibat dalam pencurian ini Pak? Pelakunya cuma satu orang, dia pelaku tunggal. Ya Pak. Pak Audi berapa yang terlibat dalam pencurian ini Pak? Jadi pelakunya cuma satu orang atau pelaku tunggal. Jadi dia beraksi sendirian. Oh baik. Lalu apa Pak motifnya Pak? Jadi menurut keterangan pelaku, dia kebetulan sedang terlilit utang. Kemudian dia melakukan perampokan itu. Artinya ini dilakukan secara spontan? Sekarang kita sedang mendalami lagi. Kalau secara spontan ya pasti tidak. Karena dia sudah melakukan perencanaan ini sudah jauh-jauh hari sebelumnya. Yang pasti dia sudah menggambar situasi. Dan memang dia juga orang situ. Artinya tidak jauh tinggalnya dari TKP. Jadi dia memang sudah berencana. Dan ya kalau jumlah emas yang diambil sekitar 3 kg. Baik. Jadi memang sudah dipersiapkan. Dia berangkat dari rumahnya sudah. Ya silahkan. Ya bagaimana Pak cara pelaku ini tertangkap Pak? Atau di mana? Ya jadi setelah kejadian itu tim kami kemudian melakukan penyelidikan. Mengolah TKP kemudian mengikuti jejaknya. Jadi saya tidak bisa secara detil menyampaikan bagaimana cara kerja tim kami. Tapi yang saya ingin sampaikan bahwa setiap kejahatan pasti akan meninggalkan jejak. Nah jejak-jejak itulah yang kemudian diikuti oleh petugas kami sampai menukan pelaku. Pelaku tinggalnya juga masih di daerah Taman Sari. Jadi dekat dari TKP. Baik. Dari keterangan pelaku Pak, sudah berapa kali pelaku melakukan aksinya ini Pak? Sementara baru sekali menurut pengakuannya dia. Ya tapi kita sedang dalami. Karena dari barang bukti dan cara-cara dia melakukan itu kita merasa masih perlu mendalami hal-hal lain terkait si pelaku ini. Karena bersama dia juga kita menemukan ada empat pucuk. Ya kita menemukan ada empat pucuk senjata api. Baik. Bagaimana cara pelaku memberikan barang curian ya Pak? Atau ada penadahnya begitu? Sementara kita belum tahu karena di tempat pengledahan tempat tinggal pelaku itu kita menemukan alat-alat untuk melebur emas. Jadi menurut pengakuannya dia berencana untuk melebur dulu. Untuk kemana dijualnya itu belum terungkap. Jadi sudah pasti bahwa dia harus menghilangkan jejak dulu dengan melebur emas-emas itu merubah bentuknya dari bentuk yang asli. Supaya tidak lagi dikenali sebagai barang bukti dari toko emas cantik itu. Baik artinya barang curian tersebut direncanakan untuk dilebur, untuk menghilangkan jejaknya Pak. Artinya ini sudah direncanakan dengan matang Pak. Dari pengakuan pelaku sendiri berapa lama Pak perencanaan hingga eksekusi curian ini Pak? Ya karena itu memang dia sering berlalu lalang di situ. Jadi kalau dia bilang bahwa sudah lama, ya memang lama karena dia selalu lewat situ. Keterangan saksi juga salah satu yang kita tanyakan. mengatakan bahwa dari matanya dia familiar. Itu waktu pertama kali kita ke TKP. Jadi waktu kita menanyakan, kamu kenal sama orangnya? Ya sepertinya dari matanya saya familiar gitu. Karena memang orang ini sering-sering di situ rupanya. Begitu. Baik, untuk jaringannya sendiri Pak, bagaimana langkah selanjutnya yang dilakukan pihak kepolisian? Kita belum ada gambaran tentang jaringannya. Sementara kita masih membaca bahwa yang bersangkutan adalah pelaku tunggal. Tapi sekali lagi kita masih terus melakukan pendalaman-pendalaman terkait dengan yang bersangkutan. Apakah dia ada temannya? Apakah dari mana mendapatkan senjata dan sebagainya? Baik, kalau melihat dari 3 kg emas yang ditemukan begitu, jumlah total kerugiannya dalam rupiah berapa Pak? Kalau sekitar, kalau diperkirakan itu sekitar 1,5 miliar lebih. 1,5 miliar. Dengan harga emas sekarang. Baik. Atas kejadian ini, pelaku diancang hukuman berapa tahun Pak? Ya, jadi kita ada dua kasus yang kita sidik dari tersangka ini, yaitu 365 KUHP itu dengan ancaman 9 tahun penjara dan juga undang-undang darurat yaitu tentang senjata apinya yang ada 4 pucuk senjata api ilegal itu, kita kenakan undang-undang darurat dengan ancaman penjara 20 tahun. 20 tahun penjara. Baik, terima kasih informasinya. Kombespol, Audi, Kapolray, Jakarta Barat sudah bergabung bersama kami di Ayu Sore. Selamat sore, Pak.